Intro Shalom, selamat berjumpa kembali Sobat Komsos dalam Sabda Sahabat Berziarah Orang Muda Bersama saya, Livia Pada akhir pekan ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan Yang tertulis di Injil Lukas bab 1 ayat 39-56 Yang mengisahkan kunjungan Maria ke rumah Elisabeth Dengan membawa kabar sukacita yang baru saja Maria terima dari Malaikat Gabriel Saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan dua hal penting Yang tertuang dalam perikob Injil ini Yang pertama, sukacita dan damai sejahtera akan dapat kita rasakan Ketika kita menyerahkan seluruh hati kita pada kuasa Allah Sobat Komsos, kita semua mengetahui bahwa pada saat Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel Yaitu bahwa ia akan mengandung Putra Allah Saat itu Maria belum memiliki suami Bisa kita bayangkan situasi yang dialami Maria pada saat itu Tentu bukanlah situasi yang mudah untuk dilalui Secara manusiawi kita akan berpikir Bagaimana kondisi sosial di masyarakat Jika seorang wanita yang belum bersuami ternyata mengandung Di tengah suasana yang mendesak itu Maria justru memberikan respon yang luar biasa Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira Karena Allah juru selamatku Sobat Komsos yang terkasih Maria telah memberikan teladan iman yang indah Di tengah desakan hidup yang ia alami Kita tetap akan dapat merasakan damai dan sukacita Karena menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaraan Allah Hal berikutnya yang dapat kita refleksikan bersama Adalah Kita harus membagikan sukacita dan damai yang telah kita terima dari Allah Sukacita itu harus dibagikan kepada sesama Supaya apa? Supaya banyak orang juga merasakan kasih yang dari Allah itu sendiri Seperti yang juga telah diteladankan oleh Maria Setelah menerima kabar sukacita dari Malaikat Gabriel Maria kemudian bergegas pergi menjumpai keluarga Elizabeth dan Zakaria Maria telah membagikan damai sejahtera yang ia terima dari Allah melalui Malaikat Gabriel Sobat Komsos Marilah kita meneladan sikap kerendahan hati dan penyerahan diri Maria Sehingga hidup kita menjadi bermakna bagi diri kita sendiri juga untuk orang lain Karena kita menyadari adanya campur tangan Allah yang menyelamatkan dalam hidup kita Sekian rendungan kita Sampai berjumpa di lain kesempatan Tuhan memberkati Sampai berjumpa di lain kesempatan